Kuliner jadul atau zaman dulu selalu punya tempat di hati pecinta kuliner. Dan hari ini kami akan mengajak Anda merasakan kesibukan pengusaha roti klasik yang telah eksis sejak tahun 1950. Selain membuat roti lawas, episode kali ini juga akan mengajak Anda bernostalgia dengan membuat dan mencicipi kue cookies yang cita rasa dan resepnya dipengaruhi oleh negara Belanda. Berikut liputan selengkapnya. Menyantap hidangan di toko roti ini bukan hanya tentang memuaskan rasa lapar, tapi juga memakai nostalgia. Ada sejen roti dengan tekstur empuk dan aroma khas wijen hingga kelembutan kue kering yang lumer di mulut. Aneka kudapan ini masih menggunakan resep yang nyaris sama selama puluhan tahun. Berada di permukiman padat penduduk di kawasan Jatindegara, Jakarta Timur, toko roti legendaris ini telah eksis sejak tahun 1949. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kali ini kita akan belajar untuk membuat aneka roti legendaris. Dan di tempat ini gak cuma ada roti, tapi juga ada aneka cookies. Kita akan bikin sajian yang lezat dan wangi ini. Selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Mantap! Hari ini saya mendapat kesempatan istimewa. Belajar langsung membuat roti tawar dari Ridwan Wiryadinata. Putra dari sang pendiri toko roti legendaris di kawasan Jatindegara. Badasarnya ada tepung terigu, gula, susu bubuk, dan ragi. Harus high protein? Harus high protein. Kenapa? Karena kita perlu kekuatan dari si protein dalam roti. Mungkin ya karena dalam roti itu mesti kuat. Lanjut aduk adonan awal hingga rata terlebih dahulu. Kemudian tambahkan es batu. Baru kita masukin air. Dimasukin air? Es. Karena kita perlu temperatur yang agak sedikit dingin. Memang kenapa kalau gak pakai air es, Pak? Karena dari, apa ya, kita sebut ada friction factor. Akibat dari gesekan si penyeting ini. Itu membuat adonan kita panas. Biasanya jadi kering rotinya. Dan beda struktur yang akan kita. Struktur rotinya beda ya? Beda. Yang menarik, adonan dasar ini dapat divaryasikan setelah jadi. Kita bisa menambahkan berbagai isian seperti coklat, keju, hingga kismis. Campurkan juga mentega atau butter, dan mentega putih atau shortening. Ini udah halus, udah li, udah halus. Dan dia udah bisa membuat air es. Oke, ini udah ditarik, udah gak gampang putus. Juga dia udah seperti ini, tekstur yang diharapkan. Dan ini sudah selesai proses pengadukan. Tadi sih, kalau dihitung 20 menit ya? Kalau adonannya tidak terlalu banyak, tapi kalau banyak tinggal dikalikan saja waktu pengerjaan. Selanjutnya adalah resting. Ya, rahasia roti yang empuk dan berongga terletak pada momen istirahat setelah adonan diadu. Jangan salah, bukan istirahat untuk kita, tapi untuk ragi dalam adonan. Istirahat ini memungkinkan ragi bekerja optimal, menghasilkan gas yang membuat roti mengembang, dan bertekstur lembut berongga. Setelah ditimbang dengan bobot 600 gram, adonan kembali didiamkan selama 20 menit. Lanjut, pipikan adonan dan masukkan ke dalam alat penggulung. Letakkan adonan di dalam loyang yang telah diberi mentega cahit. Setelah itu, roti akan masuk ke ruang proofing selama 30 menit. Wah, panjang juga ya proses membuat roti ini. Proses proofing pada roti adalah tahap akhir fermentasi. Di mana adonan dibiarkan mengembang setelah dibentuk dan sebelum dipanggang. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan roti dengan tekstur yang ringan dan lembut. Di mana bosku? Siap! Langsung dipanggang? Iya kan, semprot dulu. Disemprot? Iya. Hah? Nah, kasih wijen. Biar semakin nikmat, semprot roti dengan susu bubuk yang telah dicairkan. Lalu tabur dengan wijen. Terakhir, panggang hingga bagian atas roti berwarna kuning keemasan. Panggang roti selama 30 menit dengan suhu 180 derajat. Dan selesai! Panas re! Sebelum dikemas, roti akan dipotong-potong terlebih dahulu. Kalau mau cepat, bisa menggunakan bread slicer ya. Selain belasan varian roti, ada juga butter cookies yang jadi andalan di tempat ini. Yang paling favorit, ini dia, vanilla ring. Untuk membuatnya, campurkan gula, susu, mentega, baking powder, dan sedikit garam. Oh, masuk dulu ini? Iya, telurnya masuk dulu. Oh, masuk dulu. Saya udah semangat aja mau ngeliat itu. Ingat, tetap sama es batu. Wah, hampir saya lupa. Es batu. Karena hari ini pesanan untuk vanilla ring cukup banyak. Nah, kita lanjutkan prosesnya di wadah besar. Susahnya tinggal dicampur tepung. Tepung? Iya. Protein tinggi juga? Tegang aja kalau untuk kukisnya rendah. Protein rendah. Rendah malah. Kenapa nggak tinggi juga? Kalau nanti nggak putus. Masalahnya kenapa? Padahal waktu kita cipat, dia nggak akan putus. Elastis. Oke, terlalu elastis malahan. Oh, kalau roti butuhnya yang protein tinggi. Tapi kalau kukis, butuhnya yang protein rendah. Nah, untuk kukis jenis vanilla ring gunakan tepung protein sedang atau rendah. Berbeda untuk tepung roti. Hawas, jangan sampai terbalik. Udah. Nggak boleh terlalu lama. Nggak boleh terlalu lama. Kenapa? Adonannya kalau semakin lama diputer di sumitnya semakin keras. Adonannya semakin lama diputer semakin keras. Saya nonton dulu part pertama. Karena kalau salah, seadonan selesai. Ini adonannya nggak ada 5 menit loh. 3 menit sebanyak ini. Aduh, wangi banget ya ampun. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam mesin pencetak. Kalau mau buat manual, bisa. Tapi harus sabar. Ketika memanggang dalam jumlah banyak, pastikan susunan serta jarak antar loyang. Ini susunannya yang agak unik nih. Di sini saya dikasih ibunya, ini namanya formasi 21. Jadi setelah 2 loyang, masuk seloyang. Kata ibunya sih biar panasnya merata. Nanti kita lihat seperti apa. Ya, vanilla ring siap dipanggang. Wah, ternyata lebih simpel ya ketimbang roti. Ada tips lain nih, bila Anda ingin memanggang dalam jumlah banyak. Terakhir, panggang vanilla ring dengan suhu 200 derajat selama 20 menit. Ini nuruninnya juga harus pelan-pelan. Harus slow motion. Karena ini termasuk kue yang ringkih. Oke, sip. Pelan-pelan. Ketika matang, vanilla ring akan mengeluarkan aroma butter yang begitu kuat. Oh iya nih, manisnya gak terlalu manis dan susunnya berasa apa tuh ya? Iya. Ini abis ini apa? Packing? Packing. Walau roti jadi prima dona, tapi aneka cookies di tempat ini selalu laris manis dijadikan buat tangan. Terutama menjelang hari raya. Ya kalau hari biasa, roti. Cuma kalau ini permintaan kalau lagi itu kalau mau lebaran, natal, umlek. Ini permintannya cukup banyak. Cookies ini? Oh, lagi sih ya ini, si vanilla ring. Kalau kayak roti itu kan kita... Tiap hari lah ya? Iya, tiap hari. Kalau ini susunnal. Oh iya. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, spekulas. Bahan-bahannya agak banyak nih. Selain gula, susu bubuk, garam, mentega, dan baking powder, tambahkan gula merah cair, coklat bubuk, kayu manis bubuk, cengke bubuk, dan biji pala bubuk. Untuk tepungnya gunakan tepung terigu protein rendah. Khusus untuk cookies yang satu ini, jangan tambahkan di sebatu. Dia aroma spicy-nya itu tuh, ini agak-agak mirip kalau saya liputan, kayak bikin rendang, bikin bule. Ini bau spicy-nya kenceng, tapi ini adalah cookies. Ada yang sudah pernah makan spekula? Spekula yang nyebut ya? Ya, betul. Spekula? Nah, ini adonannya. Kelihatan seperti emut, seperti pelumpur. Ini udah bisa diangkat? Udah bisa diangkat? Ya, boleh. Setelah itu, cetak adonan dengan beragam gambar. Ada motif florals, gambar kesenian khas Belanda, sampai kincir angin atau windmill. Terakhir, panggang spekula selama 15 menit di oven dengan suhu 250 terakhir celcius. Dan spekula selesai. Harga roti dan cookies di tempat ini dipatok bervariasi, tergantung rasa dan ukuran. Untuk roti yang paling murah dijual dengan harga 12 ribu rupiah per kemasan. Sementara roti tawar dengan bobot adonan 600 gram dipatok mulai dari 22 ribu rupiah. Sementara untuk adekah cookies dijual mulai dari harga 18 ribu rupiah sampai 30 ribu rupiah untuk setiap 1 per 4 gramnya. Gimana ya? Enak, lembut, terus nggak ada pengawet gitu ya. Yang sukanya sih seperti itu aja. Rasa favorit bu? Keju, tawar keju. Dibandingin dari yang lain memang sih agak lebih mahal, tapi kualitasnya lebih enak. Karena dari spekulaknya itu, spekuknya itu, saya suka aromanya itu, aroma terapi kayaknya. Karena memang dari dulu, dari saya remaja kali ya. Bapak saya kan suka beri di sini, gitu. Jadi kita ikut-ikutan dah. Tentu tidak afdol ya, kalau tidak mencicipi aneka sajian yang sudah dibuat, jangan lupa, saya beritemani dengan segelas kopi hangat. Kalau rotinya ini yang saya suka tuh dia lembut banget. Lembut sekali. Tapi ketika dimakan, dia ternyata tidak seperti yang dilihat. Dia lebih padat. Waktunya menjajal kukis vanilla ring dan spekulas. Si vanilla ring ini, dia tuh teksturnya lebih lembut, lebih gampang lumer di mulut. Sedangkan kalau si spekulas ini, dia tuh kayak lebih crunchy. Dan aftertaste-nya itu saya suka. Di sini cinamonnya, cinamonnya benar-benar berasa banget. Unik rasanya. Setiap perempat abad sudah, tempat ini melayani pelanggan dari satu generasi hingga ke generasi lain. Walau sempat mengalami sedikit modifikasi resep pada tahun 70-an, khusus untuk resep spekulas yang merupakan salah satu kudapan yang relatif mudah ditemu di negara kincir angin, Belanda, pemilik tempat ini masih menggunakan rajikan yang sama. Resep agak sedikit kita ubah, sudah di tahun 76-77. Apa yang diubah? Kita ubah dari biskuit pindah ke butter cookies. Tapi ya untuk spekulas tetap kita keep, kita pegang terus, kita jalanin terus sampai hari ini. Nah, sudah tahu kan, walau dibuat dengan bahan yang relatif sama, tapi ada beberapa detail berbeda untuk masing-masing produk, seperti penggunaan tepung tinggi protein dan rendah protein. Sampai cookies jenis apa yang tidak menggunakan S-Button selama proses pembuatan. Akhir kata, selamat mencoba! Rian Fernando, Dwi Agungo Diarto, Jakarta.